Halo semua gimana kabarnya semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Pada video kali ini kita akan melihat Boruto episode 216 berjudul pengorbanan Episode tersebut kemungkinan kalau gak ada delay bakal rilis tanggal 19 September 2021 Boruto episode 216 akan mengadaptasi manga Boruto chapter 51 Yang judulnya sama seperti episode kali ini dengan Naruto sebagai covernya Jika teman-teman belum menonton episode sebelumnya atau episode 215 Teman-teman bisa klik link di pojok kanan atas ini Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya Bantu channel ini agar bisa berkembang dan terus menyajikan konten-konten seputar film serta anime Dengan klik like dan subscribe-nya Di episode sebelumnya Boruto mengatakan kepada Isshiki Kalau orang tersebut sepertinya tidak bisa membunuhnya Isshiki bertanya kenapa Boruto bisa berpikir seperti itu Melihat Isshiki yang serius menyerang tapi tiba-tiba ia memperlambat ayunan pedangnya Boruto tentu saja curiga Sasuke meminta Boruto untuk menjelaskan kenapa Isshiki melakukan hal itu Boruto mengatakan kalau di pertarungan yang sebelumnya saat ia melawan Boruto Inner kara tersebut menjelaskan kepadanya seolah-olah seperti sebuah rencana Boruto mengatakan kalau berkat adanya Boruto Batas waktu yang mendesak organisasi kara mungkin telah dicabut Boruto akan membawa Boruto bersama Kawaki dan akan memperlakukannya dengan baik Sasuke bertanya apakah rencana tersebut berhubungan dengan pohon sinju yang dikatakan oleh Amado Menurut Boruto itu mungkin saja Dan Isshiki berniat memakai Boruto untuk hal itu Singkatnya saat ini Isshiki tidak bisa membiarkan Boruto untuk mati Di tempat persembunyian sebelumnya Amado mengatakan kalau Boruto adalah kunci kemenangan mereka Shikamaru lalu meminta penjelasan kepadanya apa hubungannya antara Boruto dengan rencana Isshiki Amado menjelaskan kalau Jubi adalah bibit yang diperlukan untuk menumbuhkan pohon sinju Namun agar Jubi bisa berubah menjadi pohon dewa Tidak bisa hanya menguburnya di tanah dan menambahkan air Karena ini bukanlah penanaman yang biasa Ada satu syarat khusus yang harus dipenuhi Shikamaru bertanya apa syarat tersebut Dan ia meminta kepada Amado untuk tidak bertele-tele Kawaki juga penasaran dengan penjelasan orang tersebut Karena ia memang tidak terlalu mengerti tentang rahasia sebenarnya klan Otsuzuki Amado mengatakan kalau syaratnya adalah mereka harus memberikan makan Jubi dengan menggunakan seorang Otsuzuki hidup Di tempat pertarungan berdasarkan penjelasan Boruto Isshiki mengatakan kalau sepertinya Boruto sudah keceplosan dengan sedikit membocorkan rencana mereka Saat itu Isshiki sempat merasa curiga saat ia kehilangan kontak dengan Boruto Dan dirinya tidak menyangka kalau salah satu inner terkuatnya bisa kalah dari Boruto Boruto mengatakan kalau yang berhasil mengalahkan Boruto bukan hanya dirinya Tapi ia bersama Kawaki dan juga anggota tim 7 Saat Isshiki akan menyerang Boruto meminta Isshiki untuk tidak bergerak Boruto kemudian mengambil kunai dari kantongnya Dan ia mengatakan kalau Isshiki berani bergerak walaupun selangkah saja Boruto akan bunuh diri Melihat apa yang dilakukan oleh muridnya Sasuke sebenarnya sedikit khawatir Di tempat lain Shikamaru mencoba meyakinkan dirinya setelah mendengar perkataan Amado Yang mengatakan kalau Jubi harus memakan seorang Otsutsuki hidup agar bisa tumbuh Amado menjelaskan kalau hanya itulah cara agar Jubi bisa berubah menjadi pohon Shinju Itulah kenapa para Otsutsuki selalu datang ke suatu planet secara berpasangan Mendengar penjelasan itu Shikamaru sepertinya paham Kalau salah satu dari Otsutsuki akan dijadikan tumbal Amado mengatakan kalau itu memang benar Dari keduanya salah satu akan dimakan Dan satunya lagi akan mengawasi pertumbuhan pohon Shinju sampai munculnya buah cakra Kata Suki bertanya Kenapa salah satu dari mereka mau mengorbankan dirinya hanya agar pohon Shinju bisa tumbuh Amado mengatakan kalau hal tersebut memang terdengar cukup sadis Namun jangan lupa karena para Otsutsuki memiliki karma Sebelum melakukan pengorbanan para Otsutsuki itu akan menyiapkan wadahnya terlebih dahulu Agar suatu saat nanti mereka akan bangkit kembali Dari penjelasan itu semua Shikamaru sepertinya menjadi lebih paham Dengan situasi mereka saat ini dan semuanya terlihat masuk akal Sumire bertanya kalau dulu Ishiki datang ke planet bumi bersama Kaguya Apakah mereka memang berencana menanamkan pohon Shinju dengan metode tersebut Amado yakin kalau itulah yang terjadi Karena Kaguya adalah kalangan bawah Harusnya ia merupakan tumbal yang dipakai oleh Ishiki untuk menumbuhkan pohon Shinju Namun di tengah perjalanan Kaguya berhianat dan rencana tersebut akhirnya terhenti Dan Ishiki terpaksa hidup sebagai parasit di tubuh Jigen dan meneruskan rencananya tanpa Kaguya Shikamaru bertanya Apakah saat ini Ishiki berencana menjadikan dirinya sendiri sebagai tumbal Amado mengatakan kalau itu benar Karena saat ini tidak ada Otsusuki yang lain Mendengar penjelasan itu Sumire merasa kalau ada sesuatu yang masih mengusik pikirannya Menurutnya kalau menumbuhkan pohon Shinju membutuhkan Otsusuki yang lain Apakah saat ini Ishiki berencana memakai Boruto sebagai tumbal untuk Jubi Mendengar itu Shikamaru, Katasuke, dan Kawaki sedikit terkejut Karena mereka bertiga tentu saja tidak berpikiran sampai ke situ Amado lalu memuji kemampuan analisa Sumire yang menurutnya sangat hebat Di tempat pertarungan Ishiki bertanya kepada Boruto apakah itu adalah sebuah ancaman Dengan mengacungkan senjata ke lehernya sendiri, Boruto mengatakan kalau ia sudah siap mati sejak masuk ke dalam pertempuran ini Tiba-tiba Ishiki bergerak dengan sangat cepat dan mengecilkan kunai yang dipegang oleh Boruto Sasuke kemudian meminta Boruto untuk segera lari Karena dengan menggunakan ancaman tidak akan membuat Ishiki berhenti Setelah itu Sasuke mengatakan kalau ia dan Naruto tidak akan bisa menang melawan Ishiki Satu-satunya harapan adalah dengan mengulur waktu selama mungkin sampai orang itu mati Namun Ishiki tiba-tiba muncul dan menendang Sasuke ke tanah Setelah itu ia juga menimpa Sasuke dengan kubus-kubus raksasa yang ia panggil menggunakan kekuatan matanya Boruto mencoba menyerang Ishiki menggunakan Rasengan Tapi tentu saja Ishiki dengan mudah menyerap jutsu tersebut dan ia berhasil menangkap Boruto Ishiki mengatakan kalau ia memang tidak akan membunuh Boruto Namun dirinya tidak akan ragu untuk menyakiti anak tersebut Di momen itu Ishiki lalu mematahkan tangan Boruto dan membantingnya ke tanah Melihat Boruto yang sedang terluka, Ishiki mengatakan kalau ia akan menjadikan Boruto sebagai makanan jubi Di tempat persembunyian, Shikamaru bertanya, apa yang dimaksud oleh Sumire? Gadis itu menjelaskan kalau berdasarkan informasi Amado, karma akan terus berproses setiap waktu Yang mana itu berarti Boruto nantinya juga akan berubah menjadi seorang otosuki yang seutuhnya Amado mengatakan kalau Ishiki menggunakan Boruto sebagai tumbal Nantinya buah cakra yang akan tercipta memiliki kualitas yang baik Ini diibaratkan seperti pohon yang sehat, juga akan menghasilkan buah yang bagus Pada awalnya, organisasi kara berniat menggunakan jigen sebagai tumbal Karena memang tidak ada pilihan lain Tapi setelah itu muncullah Boruto yang membuat rencana mereka kemudian berubah Tentu saja menggunakan seorang otosuki muda akan lebih baik Daripada menggunakan seorang laki-laki tua yang kematiannya sudah sangat dekat Shikamaru mengatakan kalau ia sekarang paham kenapa Ishiki tidak berniat membunuh Boruto Namun menurutnya semua informasi tadi juga tidak akan menjamin mereka bisa mengalahkan Ishiki Jadi apa yang sedang direncanakan oleh Boruto Amado juga sebenarnya tidak tahu Di situ Sumire dan Kawaki terlihat sangat khawatir Kawaki yang melihat Amado terlihat sangat tenang lalu bertanya kepadanya Sebenarnya sampai sejauh ini sudah berapa banyak rencana Amado yang telah berhasil Menurutnya jika Hokage ketujuh dan yang lain kalah dalam pertarungan Amado juga akan mendapatkan masalah besar Jadi kenapa ia begitu tenang? Karena tidak menjawab Kawaki merasa sangat kesal Shikamaru kemudian mencoba menenangkan Kawaki Dan ia mengatakan kalau saat ini tidak ada gunanya ia memarahi Amado Kawaki bertanya apakah ini memang rencana terbaik mereka Dan apakah memang tidak ada jalan lain untuk mengalahkan Ishiki Amado mengatakan kalau ia hanya membuat apa yang tampak menjadi pilihan terbaik Dan yang tersedia saat ini Yang terpenting mereka harus siap menerima apapun hasil dari pilihan tersebut Kawaki sepertinya tidak terlihat puas Menurut Amado karma yang sangat dibenci oleh Kawaki sekarang telah menghilang Yang mana karma tersebut kemungkinan juga bisa digunakan untuk mengalahkan Ishiki Tentu peluang menang Hokage dan yang lainnya sangat kecil Tapi itu tidak akan merubah fakta kalau inilah satu-satunya cara dan kesempatan terbaik mereka Katasuke setuju dengan pendapat Amado Ia juga paham dengan perasaan kesal Kawaki yang saat ini tidak bisa melakukan apapun Amado bertanya Sebenarnya apakah rasa kesal Kawaki disebabkan oleh ketidakberdayaannya saat ini Atau Kawaki sedih karena kehilangan karma Di tempat lain Naruto yang sebelumnya diserang menggunakan kubus raksasa Sedang mencari keberadaan Ishiki Namun ia tidak bisa merasakan chakra siapapun termasuk Sasuke dan juga Boruto Dari dalam Kurama mengatakan Kalau sepertinya kubus-kubus itulah yang menyebabkan Naruto tidak bisa mendeteksi chakra Menurutnya musuh mereka kali ini sangat licik Karena ia menggunakan taktik memecah belah Kurama bertanya kepada Naruto apa rencananya kali ini Untuk bisa mengalahkan kekuatan yang berasal dari planet lain Naruto mengatakan kalau sejujurnya Ia tidak mempunyai rencana apapun Namun sebagai Hokage Ia akan melindungi desa dan semua orang yang menurutnya itu lebih penting dari nyawanya sendiri Jadi meski Ishiki bisa membunuhnya Naruto akan terus melekat dan tidak akan melepaskannya sampai titik darah penghabisan Disitu Kurama bertanya apakah Naruto telah bersiap untuk mati Naruto mengatakan kalau saat ini ia tidak mempunyai pilihan lain Setelah mendengar itu Kurama sedikit merenung Dan ia mengatakan kalau mungkin saja ada sebuah jalan untuk mengalahkan Ishiki Namun resiko dari menggunakan cara ini adalah Naruto akan mati Yang artinya metode ini hanya layak digunakan saat Naruto memang telah yakin akan terbunuh Naruto bertanya apa yang harus ia lakukan untuk mengambil cara itu Kurama mengatakan karena ini bukanlah pilihan yang mudah Naruto lah yang akan menentukannya Akan menggunakan metode tersebut atau tidak Ishiki mengatakan kepada Boruto Kalau ia akan membuat Boruto sebagai tumbal untuk menemukan pohon Shinju Namun Boruto tidak perlu ambil pusing Setelah pohon itu tumbuh Benda tersebut juga akan menghabisi seluruh makhluk yang ada di planet ini Jadi tidak ada bedanya Hanya tinggal menunggu waktu saja Boruto akan mati Naruto kemudian datang dan menendang Ishiki Naruto bertanya kepada anaknya apakah ia baik-baik saja Boruto meminta ayahnya untuk segera pergi Karena jika berada disini Naruto bisa terbunuh Naruto mengatakan kalau dirinya adalah seorang Hokage Boruto tidak perlu mencemaskan hal itu Disitu Ishiki membuat sebuah penawaran kepada Naruto Jika Hokage bersedia menunjukkan lokasi Kawaki Ia akan membiarkan semua orang yang ada disini pergi dengan selamat Namun Naruto tentu saja menolak Kurama bertanya apakah Naruto benar-benar sudah yakin Naruto mengatakan kalau ia telah siap untuk mati Semenjak dirinya memutuskan ingin menjadi seorang Hokage Kurama lalu memfokuskan seluruh kekuatannya Dan disitu Naruto akhirnya menggunakan mode terakhir Yaitu Baryon Mode Ishiki merasakan kalau kekuatan Naruto benar-benar meningkat drastis Sasuke disitu juga terkejut dengan perubahan yang dilakukan oleh Naruto Dan spoiler untuk Boruto episode 216 berakhir sampai disini Bagaimana pendapat kalian mengenai episode tersebut? Komen di bawah dan sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih